Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala al-anbiya wal-musalin Wa ala alihi wa suhmihi al-jumain Amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati Serta para santri SMA itiauswa suhabaya Yang Ustadz banggakan Di momen kultum ini Ustadz Bildan Akan membawakan satu judul Yaitu Filsafat Ketuhanan Filsafat Ketuhanan Allah dan semesta Yang sejatinya Jujul dari tersebut Jujul dari tersebut Berkaitan ahad dengan Ilmu Tauhid Dan ilmu Tauhid Itu sangat penting buat kita Sebagai muslim Dikarenakan Berhubungan langsung Dengan dimensi Keimanan kita Kemudian Kalau kita Ngebahas Tentang ilmu Tauhid Beberapa kitab Yang kita bisa diujukan Yang kita bisa kaji Di antaranya Satu Ada kitab Akhidatul Awam Dua Ada kitab Jawahirul Kalamiah Tiga Ada kitab Umul Baroin Empat Ada kitab Kefayaatul Awam Dan masih banyak lagi Kitab lainnya Yang ditulis oleh Para ulama-ulama Masyur Yang memang Bisa digunakan Bisa digunakan Untuk pegangan Umat Islam Dalam Tauhid Dan di Momen kultum ini Ustadz akan Memajakan Bagian awal Dari kitab Akhidatul Awam Kitab Akhidatul Awam Ditulis oleh Syed Ahmad Marzuki Bila adalah Ulama besar Dari Mesir Dan kitab ini Disusun Tahun 1842 Masyai Ustadz bacakan Bismillah Bismillah Al-Qur'ala Mu'alif Syed Ahmad Marzuki Al-Qur'ala 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 Abda'u Bismillah Bismillah Wa Rahman Wa Mirrohimi Da'im Il-Ihsani Falhamd Lillahi Al-Qudim Al-Awali Al-Ahir Al-Qur'ala 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 Maknanya Abda'u Miwiti Ingsun Bismillah Al-Qur'ala 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 Makna Rincinya Dari Ba'id pertama ini Gusti Allah itu diantaranya punya dua sifat yaitu sifat Rahman dan sifat Rohim sifat Rahman dan sifat Rohim sifat Rahman ini ada sifat ulas asih Allah untuk semua makhluknya untuk semua makhluknya baik mereka yang beriman kepada Allah maupun mereka yang kafir mereka yang taat maupun yang gak taat semua dapat sifat ulas asihnya Allah dapat dari Allah semuanya itu untuk sifat Rahman Allah seperti itu yang kedua sifat Rohim ya Allah ini khusus khusus hanya untuk mereka yang beriman yang taat kepada Allah mereka yang beriman dan taat kepada Allah ini spesial memang dan sifat Rohim ini wujudnya halus ya ada di Holbu yang akhirnya dari sifat Rohim Allah ini memunculkan keistikoman kita untuk taat pada Allah dan Rasulullah memunculkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah cinta kita kepada para ulama kepada para kiai kiai kepada para ustad cinta kita kepada para guru-guru kita yang mengajar ilmu kepada kita ya cinta kita kepada Quran sehingga kita cinta sekali suka sekali menghafal Quran itu semua adalah bagian dari nikmat Allah yang berwujud dari sifat Rohimnya Allah seperti itu jadi itu sifat Rohim kemudian saya lanjut lagi falhamdulillah mongkau utawi kabih puji iku tetap ketuhi Allah al-kodi mi'al-wali kang dingin toh kang awal al-akhir bagi kang akhir kang tetap bila takholi tanpa kelawan tanpa kelawan molah ngaleh seperti itu jadi disini dibat kedua ini kita bisa pahami ada penjelasan kodi mil'awali kang dingin toh kang awal maksudnya adalah Allah itu Allah itu yang paling awal dari semua yang ada Allah itu yang paling awal dari semua yang ada seperti itu kodi mil'awali al-akhir il-baki kang akhir kang tetap makna intinya adalah Allah itu akan tetap terus ada akan tetap terus ada walaupun zaman berubah walaupun dunia ini berakhir walaupun kiamat maka Allah akan tetap ada akan terus ada itu berbeda dengan makhluknya yang rapuh dan akan hancur bila taholi kelawan tanpa ngolah ngalih makna rincinya adalah Allah selamanya akan jadi Tuhan tidak dipengaruhi oleh waktu tidak dipengaruhi oleh ruang tidak dipengaruhi unsur-unsur tertentu sehingga Allah akan tetapi Tuhan sampai ke apapun itu tidak bagi sesedikitpun walaupun nanti Rusia perang dengan Ukraina terus Allah tetap Allah tetap Tuhan walaupun nanti ada suami besar misalkan di Eropa gitu misalkan ya Allah tetap Allah tetap Tuhan walaupun nanti di Indonesia para politisinya rame bertikai di Kudung DPR ya Allah tetap Allah tetap Tuhan seperti itu walaupun semua manusia maksiat tidak ada pada Allah berani melawan perintah Allah maka Allah tetap Allah tetap Tuhan seperti itu tidak bergesa sedikitpun itu sehingga dari sini semua saya berharap para santis sekalian bisa memahami berapa pentingnya ilmu Tauhid ini ya ilmu Tauhid ini kemudian kita lulus sedikit ini pembahasan yang ada ada juga sifat Allah yaitu maknanya maknanya jadi Allah tidak berkeluarga Allah tidak punya anak ya Allah bukan laki-laki bukan juga perempuan dan Allah tidak tua ataupun muda jadi Allah berbeda dengan makhluknya dan Allah ada tanpa permulaan Allah ada tanpa permulaan berbeda dengan makhluknya kalau untuk makhluknya seperti kita ini kita ada karena ada permulaannya ada atau belakangnya ada asal-usulnya dari orang tua kita dari kakak-kakak anak kita dari mbah kita luluh kita gitu kan jadi Allah itu tidak ada permulaannya seperti itu berbeda dengan makhluknya kita harus yakin itu kita harus paham itu kemudian sifat wahda niat siji ngijeni jadi Allah itu satu tunggal tidak ada Allah yang lain tidak ada Tuhan yang lain seperti itu ada satu pertanyaan yang menarik yang usah ingat ya jadi ada pertanyaan gini kalau Allah Maha Kuasa kalau Allah Maha Kuasa bisa enggak Allah mengiktakan Tuhan yang lain saya ulangi saya ulangi kalau Allah Maha Kuasa bisa enggak Allah mengiktakan Tuhan yang lain melihat konteks pertanyaan yang ada maka yang perlu ditanggapi adalah bentuk pertanyaan itu adalah bentuk pertanyaan itu kenapa Ustadz karena pertanyaan itu yang keliru pertanyaan itu yang enggak pas sehingga yang perlu dikoreksi adalah pertanyaan itu karena itu enggak pas enggak sesuai kenapa aku enggak sesuai karena Allah itu tadi sifatnya wah daniat siji ngijeni ini enggak mungkin Allah itu membuat Tuhan yang lain jadi enggak mungkin Allah itu membuat Tuhan yang lain ya Allah hanya satu siji ngijeni enggak ada Tuhan yang lain seperti itu jadi pertanyaan tadi itu itu pertanyaan yang salah ya jadi karena Allah enggak mungkin nyitakan Tuhan yang lain seperti itu jadi yang berdua kesini adalah pertanyaannya itu diantarannya kemudian saya tidak ingat pertanyaannya Firaun kepada Nabi Musa dalam surat Asyur Aro ayat 23 sampai 24 Asyur Aro 23 24 disitu Firaun tanya nih kepada Nabi Musa siapa Tuhan semesta alam ini Nabi Musa jawab gusti Allah Tuhan langit bumi dan segala yang ada diantaranya Firaun marah gitu kan tersinggung Firaun akhir membalas dengan argumentasi kepada semua kamu ya disampaikan wahai wahai para pembesar kaumku aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku satu lagi aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku nah dari sini kita bisa koreksi sebenarnya argumentasinya Mbak Firaun ini tidak logis ya tidak sesuai akal sehat gitu kan kenapa gitu kan ya masa gitu kan Tuhan Tuhan ya penguasa semesta harusnya ya masa Tuhan muncul belakangan setelah alam semesta ini ada kan aneh ya Tuhan baru ada setelah matahari bumi bulan semesta ini ada baru muncul Tuhan kan aneh gitu ini tidak logis gitu kan sesuatu yang berkuasa yang menciptakan itu baru ada setelah ciptanya ada kan tidak matuk ya tidak logis tapi yang kita koreksi disini adalah argumentasinya Firaun argumentasinya Firaun ini tidak logis keliru kita perlu koreksi itu ya mungkin Firaun belum pernah belajar ilmu Tauhid belum pernah belajar ilmu sahabat jadi keliru terakhir Kiai Baudin Musalim Gus Bak pernah nanggapi tentang ini dan beliau berargumen bahwa jika Firaun ngomong seperti itu berarti duanya masih bayi dong berarti duanya masih bayi dong gitu kan karena muncul belakangan setelah semesta ini ada seperti itu ya itu mungkin sedikit dari Ustadz bagian awal dari kitab akhidatul awam dan pembahasan ilmu Tauhid yang ada semua bermanfaat sebarap ini menambah kemantapan hati kita kemantan kita terus istiqomah beriman kepada Allah terima kasih nampun atas segala kurang yang ada setahir dulu wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati